Hai kita ya kembali lagi ke squishy karena nanti buat vlog-vlognya mungkin bulan April aja ya guys dan hari ini aku akan menceritakan sebuah kejadian ini enggak tahu sih ini disebut kejadian apes atau enggak tapi kayaknya nyapes banget deh buat aku kayak kenapa kejadian-kejadian terjadi ke aku itu enggak ada yang lucu-lucunya pasti apes semua ya kalau pun ada yang lucu juga itu termasuk apes kayak yang video kemarin ga sih dan ini menurutku paling 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 apes di antara semuanya karena kan kalau kejadian kemarin-kemarin itu kan sekali kejadian yaudah cuma para saksi yang yang melihat yang mengetahui dan yang ingat kejadian tersebut tapi kalau yang pengen aku ceritain ini enggak menjadi saksi pun itu bakal ngelihat kenapa ya betul jadi aku baru berumur 16 tahun kan belum 17 terus kemarin aku sempat liburan karena kelas tiganya ujian habis itu ya udah lah tuh hari Rabu kemarin masuk sebelum hari Rabu tepatnya malam Rabu hari Selasa malam itu kayak ada pengumuman di grup katanya buat yang berusia 17 tahun bisa bawa kartu keluarga terus nanti dibikinin KTP di sekolah secara gratis tuh ya secara gratis ya sudah dan itu juga dikirim kayak formulir gitu yang berupa link Nah aku kan mikir aku baru 16 tahun jadi ngapain aku buka-buka dan bawa kartu keluarga jadi ya sudah tidak kupedulikan lah itu tentang yang KTP-KTP di grup tersebut terus besoknya dia besoknya selesai pelajaran biologi belum selesai sebenarnya pokoknya pas istirahat aku baru aja dari kantin nih siut kucuk 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 jalan lah tuh ke dalam kelas terus pas di kelas tiba-tiba ada ada salah satu temanku kita sebut aja nama dia siapa ya Bunga nah si Bunga ini bilang gini katanya Ralf ayo kita kesana kamu jadikan yang KTP katanya loh disitu kan aku kaget kubilang lah ke dia lah aku kan baru umur 16 ngapain nge-nuka TP terus dibilang lagi sama dia kayak gini kamu nge-nuka KTP rel sama dua temenmu soalnya nama kalian terdaftar di formulir itu aku juga belum 17 tahun tapi aku disuruh bikin KTP juga hari ini gitu kata dia kan terus aku bilang lah aku enggak bawa kartu keluarga temanku juga enggak bawa kartu keluarga karena enggak tahu guys disitu aku sebenarnya kaget banget sih soalnya aku belum 17 tahun tapi udah dibikin KTP dan di sekolah habis itu aku nanya ke temanku si Bunga itu kan mastiin berkali-kali kalau ini beneran ini seriusan aku bikin KTP sekarang dan dia bilang iya serius 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 sangat serius sudah tuh dan ku tanya lagi kan misalnya enggak enggak bawa kartu keluarga kayak gimana terus katanya Oh mungkin enggak apa-apa soalnya apa sih data kita ada di tempat komputer sana lebih tepatnya nicknya disitu ya sudah aku mengajak kedua temanku yang lainnya itu untuk ikut juga sebenarnya kayak kita ini males banget terus ya udah aku karena disana mikirnya cuma Oh mungkin cuma ngedaftar doang buat rekapnya kan dan sisi fotonya nanti ya udah tuh cukup 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 di perjalanan itu kita sambil ngobrol-ngobrol dan ternyata pas ngedaftar itu bakal langsung dipoto guys beneran dipoto disitu kayak aku udah wah wah kok begini maksudnya tuh untuk bikin KTP ini sebenarnya aku udah punya rencana sendiri guys pengen kayak gimana kayak gimana tuh udah punya terus habis itu ya udah lah ya kita ke depan kantor nih karena orang yang bikinin KTP itu udah datang kita lihat disana wuh lumayan banyak juga nih orangnya dan pas kita dateng itu kan temenku yang bunga itu dia bawa kartu keluarga sedangkan aku sama dua temenku yang lainnya enggak habis itu dia ngedaftar duluan nih terus ditanyalah sama em yang ngurus KTP itu dibilang pengen daftar juga kah habis itu kata temenku si bunga iya mereka pengen daftar juga tapi lupa bawa-bawa kartu keluarga dibilang begitu habis itu kata orangnya dibilang kayak gini Oh kalau nggak bawa kartu keluarga nggak bisa nah gitu kan dibilang gitu aku udah seneng banget itu kayak Oh untuk aja jadi gitu kan berarti kalau nggak bisa tapi salah satu orang yang bikin yang ngurus KTP itu juga adanya nyelutuk jadi itu ada tiga orang bapak-bapak 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 nah bapak pertama itu bilang tadi nggak bisa bikin KTP kalau nggak ada kartu keluarga terus bapak kedua tadi bilang kalau bisa tinggal sebutin nama aja ya udah dengan terpaksa lah tuh aku sebutin namaku guys dan aku berharap banget disitu dataku enggak muncul dan ternyata kalian tahu apa guys hehehe muncul hmm terus kayak muncul aja alam disitu aku betul-betul udah pasrah banget soalnya kalian tahu apa ya gimana sih kalau kita di sekolah di sekolah terus udah mulai siang gitu kan dan itu dalam keadaan panas pasti kucil banget kan tuh muka apalagi kalau kita pakai kerudung warna putih Beuh itu muka udah kelihatan item banget udah kelihatan kusam dan tidak fresh sama sekali Nah aku udah mikir itu tuh habis itu ya udah dua temenku ini itu juga diperiksa datanya dan ternyata nemu alhasil kita jadi nih buat eh bikin KTP ya udah kita kembali ke kelas dulu karena pengen ngumpul tugas takutnya ada tugas yang diperiksa gitu kan jadi kita minta tolong ke teman yang lainnya buat meriksain nanti ya udah habis yang ngumpul Hai tugas itu kita kembali lagi nih ke depan kantor dan disitu aku sama temenku berbincang-bincang kalau sebenernya kami ini udah punya rencana karena guys rencana aku buat bikin KTP ini udah aku siapkan matang-matang KTP ini kan buat seumur hidup gitu ya nggak bisa diganti kecuali hilang dan kalau hilang tuh ada harus ada alasan yang jelas terus ribet juga ngurusinnya kan jadi ya sebenernya rencana aku kalau bikin KTP itu nanti aku pakai kerudung pasmina warna hitam terus berdandan yang cantik cantik lalu di rumah harus latihan senyum dulu gitu kan dimana senyum yang bagus buat foto abis itu kalau misalnya di bikin bikin KTP gitu minimal aku harus kenal orangnya lah gitu soalnya rencana aku tuh aku pengen kenal sama orang yang moto ini biar nanti aku bisa nawar kalau misalnya fotonya jelek buat ulang lagi gitu pokoknya biar hasil fotonya tuh bagus gitu kan kayak di tren-tren tiktok tentang KTP itu tapi enggak guys itu semua tuh cuma rencana doang karena apa ya karena itu tidak terjadi setelah aku mengetahui kabar di sekolah itu dibikinin KTP sebenernya aku pengen banget guys nolak aku pengen banget nolak kayak enggak anak aku bikin diam tempat lain aja tapi aku tidak bisa aku tidak bisa menolak itu maksudnya gimana ya susah ngejelasinnya yaudahlah dengan terpaksa nih sangat berat hati dan agak tidak ikhlas kita kembali lagi kan kantor dan sebelum ke kantor itu aku sama temenku sedikit touch up ya cuma apa sih apa namanya apa yang namanya itu bedakan sedikit biar tidak kusam kusam banget udah tuh pas di depan kantor kita nunggu nama kita dipanggilin disitu dari yang temen yang kita sebut bunga tadi habis itu awalnya yang disebut aku tapi aku dorong nih temenku yang satunya buat duluan jadi tuh pas duluan dia bilang lah kalau hasilnya enggak bagus nah padahal dia ini cantik kan kayak yang cakep-cakep pada bilang mereka tidak bagus hasilnya bagaimana aku karena temenku yang bunga tadi juga bilang kalau punyinya enggak bagus jadi aku was-was banget kan tuh karena mereka emang cakep-cakep yaudah tah aku ke tempat duduknya tuh pas udah dipanggil nih dan siap-siap tuh buat foto aku merasa kalau apa sih namanya mukaku ini udah udah bagus maksudnya tuh udah rata semuanya bedaknya terus habis itu kerudungnya juga udah bagus kan karena aku sempet ngaca dan kalian tahu apa enggak ada babas sama sekali tiba-tiba cepet ya betul langsung di apa sih namanya jepret langsung dipotong gitu kan pakai kameranya dan itu betul-betul senyum kok Astagfirullahaladzim itu jelek banget sumpah demi apapun aku ngelihat hasil dari foto aku sendiri itu tuh betul-betul mengecewakan aku kecewa sama diriku sendiri soalnya itu nge-zoom banget guys Emang entah kameranya yang terlalu nge-zoom atau gimana ya tapi itu bener-bener kayak nge-zoom ngeliatin muka aku banget terus habis itu entah kenapa kerudungnya disitu enggak simetris mukanya aneh senyumnya aneh semuanya aneh enggak ada yang bagus sama sekali dan kalian tahu apa yang lebih ah kok bisa Hai muka aku keputihan Iya jadikan kalau di kaca itu aku ngeliat muka aku nih aku sami terus ku touch up sedikit pakai bedak dan itu tuh rata bedaknya tuh merata ke bagian muka dan itu sama sekali enggak putih menurut aku tapi pas dipoto kok bisa seperti itu malah kelihatan belang banget kalau dipoto itu loh mana itu buat seumur hidup gitu kan terus ya udah habis yang disuruh foto disuruh anun sidik jadikan dan sama lensa mata ya sekian mata gitulah dan udah pas aku ngatasin aku betul-betul kecewa ngerasa udahlah ya gimana pasrah lah habis itu giliran temenku yang satunya lagi kan dia pas duduk tuh belum siap apa-apa juga langsung di jepret guys dia juga disitu sebenarnya kesel banget sih karena hasil fotonya tuh menurut dia enggak bagus ya aku juga enggak bagus sama sekali terus ya udah tuh pas pulang ke kelas kita semua enggak kita semua sih aku sama temanku ini udah kayak misu-misu dalam hati lah karena kenapa harus seperti ini kejadian ya padahal kami sudah memiliki rencana matang yang sama yaitu memakai pasmina dan harus berdandan rapi cakep dan lain-lain tapi malah berakhir di sekolah seperti ini mana itu buat seumur hidup kan ya udah nih pas selesai foto kayak gitu aku langsung bilang ini kalau misalnya hasilnya betul-betul jelek aku bakalan eh menghilangin KTP nya aku ada rencana buat ngilangin KTP nya guys jadi nanti kalau misalnya hilang KTP nya berarti harus bikin baru lagi kan jadi aku bisa dandan tapi ternyata tidak semudah itu teman-teman karena kata ibuku kalau kita kehilangan KTP kita harus mengurus itu ke kantor polisi membawa surat-suratnya habis itu ke kantor apa itu ya itulah kantor-kantor apa itu lupa aku dan habis itu kita disuruh untuk mengantri dari sekian banyaknya orang kita disuruh mengantri lagi katanya dan ya itu katanya sangat ribet jadi aku setelah mendengar itu Oh ya satu lagi itu juga keluar uang jadi aku setelah mendengar itu aku merasa kayak apakah aku benar-benar harus berpasrah saja karena ya sebenarnya aku ini orangnya pasrahan guys karena seapes-apesnya aku tetap apes why gitu loh why aku tidak pernah mengalami kejadian-kejadian yang menyenangkan bukan menyenangkan sih lebih tepatnya kejadian-kejadian yang enggak yang enggak berhubungan sama kejadian apes nah gitu kenapa kenapa aku sampai shock sendiri gitu loh pas ngeliat mukaku gimana nanti kalau jadi KTP nya terus habis itu nanti misalnya aku pengen kemana-mana dan harus nunjukin KTP atau fotokopi KTP kau harus nunjukin mukaku yang jelek itu ah nggak mau pengen ditaruh di mana mukaku kalau orang melihat fotoku yang jelek itu masih mending kalau misalnya kita dipoto amat temen nih foto aib gitu kan tapi aibnya lucu mengemaskan gitu itu enggak papa tapi kalau ini ini aib yang super duper serius banget enggak ada lucu-lucunya enggak ada gemesinnya sama sekali jadi ya itulah yang dinamakan betul-betul aib-aib-aib-aib-aib oke aku sepanjang video mengeluh aja ya soalnya kemarin aku udah mengeluh ke teman dan ibuku guys jadi pengen cerita juga ke kalian jadi ya pesan aku disini misalnya kalian terdapat info dapat info nih terus ada link-link formulir yang harus dibuka entah itu berupa surat atau apapun itu sebaiknya kalian buka dulu guys kalian baca dengan seksama biar kalian tahu apa yang akan terjadi nanti terus kalau misalnya kalian disuruh bikin ktp padahal umur kalian masih 16 tahun Nah itu kalian harus siap-siap guys karena bisa dikenapin sama orangnya itu menjadi 17 tahun dan bisa dibikinin ktp jadi kalian bisa dandan dulu mungkin di rumah kalau tahu gitu kan kalau enggak tahu ya nanti kalian bikinnya sama kayak aku gimana ya ya sudah ini kenyaku lebih banyak ceritanya dari daripada nge-squish-squish nya nih ya maaf ya itu busi itu busi ya udah cukup sekian cerita dari aku entah ini cerita yang betul-betul betul-betul apa sih dari cerita-cerita lainnya kalau kataku mah mendingan aku yang apa namanya kena bola kemarin enggak 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 jangan 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 nanti kalau kejadian lagi malu lagi dong nggak mau oh ya dan sekarang di tempat aku lagi banjir guys karena sering hujan jadi ya ya sudah sih cuma menginfokan saja dan ya bye-bye guys see you next time see you next video semoga kita bertemu dengan hal-hal menyenangkan yang bisa aku ceritakan bukan hal seperti ini Oke bye